Kita ke informasi lainnya saudara, seorang penyandang Tunanetra di Jede Ponto, Sulawesi Selatan memiliki keahlian memperbaiki mobil tanpa dibantu orang lain. Bahkan ia mampu memperbaiki 5 hingga 7 mobil dalam sehari. Seperti apa kisahnya? Simak dalam Pantang Menyerah berikut ini. Sekilas apa yang dikerjakan Deddy Daeng Kule layaknya montir mobil yang mahir. Namun jika dia mati secara dekat, siapa sangka sang montir adalah penyandang Tunanetra. Pria 43 tahun warga Tonro Kasi Barat, Jede Ponto ini adalah salah satu montir mobil mumpuni di Sulawesi Selatan. Meski memiliki keterbatasan fisik, Daeng Kule mampu memperbaiki kerusakan mobil. Hebatnya, hanya dengan mendengarkan suara kendaraan tersebut, ia bisa mengetahui kerusakan kendaraan yang dikerjakannya. Kehalian Daeng Kule didapatkan bukan dari sekolah formal ataupun kursus montir mobil. Namun, sang ayalah yang mengajarkannya. Atas dasar itu pula, Daeng Kule serius menjalani profesi montir hingga kini. 20 tahun sudah, Daeng Kule menggeluti dunia otomatis dengan mengambil mobil di kolong rumahnya. Dalam sehari, Daeng Kule mampu mengerjakan lima hingga kini. Sehingga tujuh kendaraan, dari mulai cek karburator hingga penggantian suku cadang mesin. Dikerjakannya secara mandiri. Memiliki kondisi fisik tidak sempurna, tak membatasi langkah Daeng Kule untuk menafkahi keluarganya. Apa yang terpaksa untuk menikmati? Ya, dia juga. Biasa. Paksa kamu menangkah? Paksa kamu menangkah? Agak kamu menangkah gak? Paksa kamu menangkah. Paksa kamu menangkah. Puas kunas. Saya menangkah tak. Ini dibantulkan kerjanya, bengkel mobil yang dirintisnya terus berkembang. Kepopuleran Daeng Kule sebagai montir tak hanya di jenis pontusannya. Memang banyak orang yang datang di sini untuk memperbaiki baik dari Makassar, ada yang dari Bulukumba, biasa juga Tengah Malang ada kasihan dibantu itu, memperkerja mobilnya, ada yang rusak di sini. Jadi memang orang di sini puas cara kerjanya. Daeng Kule berharap agar ke depannya para penyandang tulang netra bisa lebih mandiri, berguna untuk sesama dan tidak menyusahkan orang lain.